Intro Anda masih bersama kami di Presisi siang Polda Gorontalo menggelar rapat koordinasi bidang hukum dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para personil Polda Gorontalo terhadap peraturan perundang-undangan Dalam sambutannya, Waka Polda Gorontalo menyampaikan perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah memunculkan ancaman terhadap berbagai aspek Dengan mengusung tema implementasi pemberian bantuan hukum dan pemulihan hak-hak bagi anggota Polri guna menjamin kepastian hukum dalam rangka mewujudkan Polri yang presisi Polda Gorontalo menggelar rapat koordinasi di bidang hukum Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para personil Polri terhadap peraturan perundang-undangan khususnya terkait pemenuhan hak-hak anggota Polri di lingkungan Polda Gorontalo dan jajaran Pakap Polda Gorontalo, Brigjen Pol Puji Prasetyanto Ilhadi menyampaikan saat ini perkembangan lingkungan strategis pada tatanan global, regional, dan nasional semakin dinamis dan kompleks Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah memunculkan ancaman terhadap berbagai aspek Serta langsungnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah memunculkan ancaman terhadap berbagai aspek Baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertanian dan keamanan Tim Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV Pemirsa empat orang sindikat jaringan narkotika lintas provinsi melarikan diri dari rumah tahanan Mapolda Lampung Mereka diduga merusak jeruji besi tahanan menggunakan gergaji Polda Lampung beserta jajaran masih melakukan pengejaran dengan menyekat jalan di setiap pintu perbatasan Empat orang tahanan yang melarikan diri dari rutan Mapolda Lampung diketahui bernama Asnawi 29 tahun, M. Nasir 31 tahun, Maulana 33 tahun, serta Muslim 36 tahun Keempatnya merupakan warga provinsi Aceh Mereka melarikan diri dari rutan Mapolda Lampung pada 6 Desember 2023 dini hari tepatnya pukul 3 waktu Indonesia Barat Empat tahanan dinyatakan melarikan diri saat petugas mendapati gergaji besi tergeletak di dalam kamar tahanan dengan kondisi bagian ventilasi udara kamar mandi telah terbuka Kabitumas Polda Lampung, Kombespol, Umi Fadila Astuti mengatakan tahanan yang melarikan diri merupakan tersangka pengedar dan kurir narkotika yang diamankan di tres narkoba Polda Lampung pada bulan Oktober dan November 2023 lalu dengan barang bukti ratusan kilogram narkotika jenis sabu Empat orang tersebut, tahanan tersebut kabur melalui jeruji kamar atau jeruji kamar mandi dari sel 7 tersebut Kemudian saat ini dari Direkturat Rimpung, Tim TKP 2008 dibantu juga dari Tim Direkturat Tarkoba Juga oleh seluruh pres jajaran melakukan pengejaran kepada empat tersangka atau empat tahanan tersebut yang sudah kembang Jam 1.30 dini hari, petugas piket jaga tahanan melakukan pengecekan tahanan Saat itu masih lengkap jumlah tahanannya Kemudian namun sekitar pukul 3 ada salah satu rekan dari tahanan tersebut melaporkan Teriak kepada petugas jaga bahwa keempat orang tersebut sudah tidak ada di kamarnya Sehingga langsung petugas jaga melakukan pengecekan dan mengamankan seluruh tahanan yang ada di Direkturat Takti Polda Lampung Mereka menggergaji jeruji yang ada di selnya untuk melarikan diri Ada dua jeruji yang digergaji ya untuk mereka bisa melarikan diri Polda Lampung masih melakukan pengejaran terhadap keempat tahanan yang melarikan diri Salah satunya dengan menyekat jalan di setiap jalur perbatasan pintu keluar masuk menuju Provinsi Lampung Tim Liputan, Polri TV Informasi tadi sekaligus melutup jumpa kita di presisi siang hari ini Saksikan terus layangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id Dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF Saya Ibn Dainez, terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan salam presisi